Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Sangat menentukan dalam pengendalian COVID-19. Saya Barry Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Dua narasumber sudah bergabung pagi ini melalui Zoom Meeting. Bagi Anda pendengar yang juga ingin menyampaikan komentar atau ada pertanyaan nanti bisa sampaikan via SMS WA 081 180 6543 atau melalui Twitter Radio Sinta dan juga via telepon. Di 021 586 9000. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dua narasumber yang sudah hadir di Zoom Meeting. Ada Kasubit Tracking Satgas COVID-19, Dr. Kusmedi Priharto, SPOT, MKS. Halo, Dr. Kusmedi, apa kabar? Selamat pagi. Salam sehat selalu, dok. Selamat pagi, salam sehat selalu. Kemudian ada Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAI, Dr. Dr. Haryadi Bibisono, MPH. Halo, Pak Haryadi, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Sehat selalu, Pak? Assalamualaikum, Pak Mary. Salam sehat. Waalaikumsalam. Dr. Kusmedi, senang berjumpa dengan Pak Pak. Ya, Pak Haryadi, selamat pagi. Pak Haryadi, saya ingin ke Pak Kusmedi terlebih dahulu karena kita perlu update juga ya sampai terakhir. Pak Haryadi, ini bagaimana sebetulnya kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, Pak Kusmedi? Ya, kalau kita lihat dari pasien yang ke rumah sakit ataupun pasien yang dilakukan pemeriksaan dan positif, kita lihat melandai ya. Namun demikian, di lapangan kita memang masih banyak menemui stigma tentang COVID ini. Sehingga banyak orang yang ketika ditemui, itu tidak mau diperiksa, tidak mau dites, seperti itu. Walaupun pada akhirnya kita akan selalu turun dengan pemeriksa dan pemeriksaan 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 dan pemeriksaan. Itu bisa, tapi di beberapa tempat itu kadang-kadang tidak bisa juga dilakukan hal tersebut. Sehingga kondisi itu perlu kewaspadaan yang sangat tinggi dari kita semuanya. Selain itu juga mutasi yang masih terjadi, beberapa mutasi yang cukup serangannya cukup hebat dan sampai menimbulkan kematian juga masih ada di beberapa negara. Sehingga dengan adanya beberapa pelabuhan udara dibuka, kewaspadaan kita tentunya harus sangat tinggi di tempat-tempat mereka mendarat. Termasuk hari ini di Bali dan resmi dibuka untuk turis asing. Turis asing ya, wajar negara. Betul harus waspada. Bukan berarti landai ini kita terus menjadi tepuria terhadap hal tersebut. Ya, saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi sebagai epidemiolog, bagaimana mengamati kondisi yang terjadi saat ini? Ada penurunan kasus, kemudian sejumlah aktivitas sepertinya sudah mulai normal kembali, dan terkesan juga ada euforia dari masyarakat. Bagaimana Pak? Ya, saya melihat pertama dari segi angka kasus. Sekarang ini kalau saya menggunakan bahasa, saya ini harap-harap cemas. Kenapa Pak? Harap-harap cemasnya terlihat pertama adalah suatu penurunan yang kelihatan sangat bermakna, dan itu semuanya bersyukur. Tapi di satu sisi, dalam dua-tiga hari ini kan kelihatan ternyata tidak seperti yang kita harapkan menurun terus. Data yang ada 11 Oktober, 620 angka nasional, menjadi 12.261, kemudian kemarin 1.233. Di DKI yang sempat rendah, kemudian naik menjadi 143, dan bahkan kemarin 278. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dr. Kusmedi tadi, memang ini harap-harap cemas. Karena penurunan yang belum sampai pada titik yang diharapkan, mereka merasa, masyarakat merasa terbebaskan. Dan ini nyata sekali, di tempat-tempat umum, semakin sudah semakin penuh, dan sayangnya sudah mengabekan protokol kesehatan. Terjadi tempat-tempat makan penuh, tempat wisata penuh, seperti seakankan, seperti eforia. Seperti sudah normal lagi gitu ya? Seperti sudah normal lagi, padahal sejak hampir setahun yang lalu, pemerintah sudah mencanangkan yang namanya new normal. New normal itu, yang tepat adalah new norm. Norma tanpa L. Norma baru, bukan normal baru. Tapi norma baru. Norma baru itu antinya kita harus tetap waspada. Protokol kesehatan dan vaksinasi itu adalah dua serangkai yang tidak boleh diabehkan. Mengapa demikian Pak? Ya karena COVID ini hanya bisa selesai kalau kita berhasil memutus rantai penularan. Nah rantai penularan itu bisa diputus pertama dari tingkat kekebalannya, dengan vaksinasi yang sampai saat ini secara nasional vaksinasi dosis keduanya masih sekitar 50 persen. Namun kita juga tahu ada penyintas. Nah penyintas ini diharapkan memiliki kekebalan, jadi mungkin masyarakat kita memiliki kekebalan lebih dari 50 persen. Tapi protokol kesehatan juga tidak bisa digantikan oleh vaksinasi. Nah protokol kesehatan ini yang sekarang ini nampaknya tidak seperti harapan new norm tadi. Merasa bahwa ini kondisi sudah membaik, kondisi sudah selesai. Banyak yang melupakan aktivitas dan sebagainya ini. Tempat-tempat umum itu kelihatan sekali sudah eforia tadi. Apa jadinya ketika dua hal yang kita bahas pagi ini, vaksinasi dan protokol kesehatan itu salah satunya saja dilakukan. Vaksinasi saja tapi kita tidak takat prokes. Misalkan saya, saya sudah vaksin dua kali tapi saya tidak takat prokes. Atau saya takat prokes tapi saya tidak mau divaksin misalkan. Kita kan ya masyarakat kita masih ada lah yang terbelah menjadi dua seperti itu. Bagaimana Pak Riyadi? Kita bisa melihat sekarang ini gambar data tadi kan. Jakarta sebagai pintu atau cermin dari Indonesia yang tadinya sudah bagus 120, 104. Di bawah 100 hanya dua digit sekarang menjadi 143 dan kemarin melonjak di 263. Hari ini seperti apa kita tidak tahu. Saya mengamati di sekitar rumah saya ini sekarang sudah ambulans lewat. Ini sudah sehari sudah lebih dari tiga kali. Yang tadinya sempat hanya sekali. Mudah-mudahan ambulans itu tidak membawa pasien COVID. Pada waktu puncaknya dulu sehari bisa sampai 20 kali ambulans lewat rumah. Nah sudah senang karena satu hari sempat hanya satu atau dua. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini mulai ada lagi nih. Dua, tiga. Dua, tiga mudah-mudahan tidak naik menjadi lima atau sepuluh. Artinya kita peperangan belum selesai. Peperangan belum selesai, kewaspadaan tidak boleh dikendorkan. Tadi, saya menyebutkan end of entry tadi. Memang kebijakan pemelindahan saya kira harus ketat betul dalam aspek penerapan peraturan karantina untuk pendatang. Jadi ini harus kita tegakkan betul. Supaya kita jangan sampai kemasukan strain baru ataupun orang-orang yang membawa. Yang kondisinya sudah membaik, bisa menjadi lebih buruk lagi. Begitu pendapat saya. Saya kembali ke Pak Kusmedi. Apakah penyesuaian setiap aturan saat ini mungkin saja dilakukan? Entah itu ketika kasusnya kembali turun, artinya penyesuaian, kalau kita bisa katakan sebagai pelonggaran kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas, itu dilakukan. Dan penyesuaian dalam arti diperketat, itu juga bisa saja dilakukan ketika kasusnya melonjak lagi, Pak. Bagaimana Pak Kusmedi? Jadi, memang semua orang harus bertanggung jawab. Saya berikan contoh ketika tadi malam saya berbicara dengan Selasa TV di Bali. Kebetulan, bicara dengan pemerintah Bali dan dari pihak Pelabuhan Udara. Yang saya sampaikan, Bali itu sangat terpuruk. Kehidupannya mereka berat sekali. Masyarakat betul-betul hancur bisnis ataupun... Karena bergantung dari para wisata, kan? Nah, para wisata itu hancur sekali. Nah, ketika sekarang turisme itu dibuka, orang masuk di sana, orang Bali harus bertanggung jawab terhadap, misalnya, kalau ada orang yang biasa menggunakan masker di dagu, harus berani ditegur, eh, maskernya dipakai. Bukan untuk siapa, untuk kepentingan dia sendiri. Artinya, kalau itu tidak bisa dilakukan, kemudian misalnya saja ada orang yang positif, pemerintah melakukan tracking untuk semuanya, kemudian ditolak. Nanti yang kena juga orang Bali semuanya. Demikian juga ketika orang sudah mulai bersenang-senang, melihat orang bergerombol, tidak ada yang mengingatkan atau menegur hal-hal yang sewacam itu, maka kemungkinan terjadi, kalau kita ingat di awal COVID di Indonesia, hanya satu-dua orang kemudian merbah ke seluruh Indonesia, sama. Jadi kalau nanti di situ ada satu COVID, semuanya juga akan kena. Kemudian orang bertanya, kemarin juga ada yang bertanya bahwa, apakah kalau sudah divaksin, kita bisa kena lagi? Saya bilang vaksin itu hanya untuk memicu antibody supaya keluar atau tumbuh dari badan seseorang. Tetapi antibody itu terbentuknya akan tergantung kesehatan orang itu. Kalau dia betul-betul sehat dan bagus, kemudian vaksin yang dimasukkan, vaksin yang betul-betul bagus, cara memasukkannya bagus, antibody-nya akan keluar dengan baik. Tapi ketika salah satu dari itu, misalnya orang yang mempunyai penyakit komorbid seperti itu, kemudian antibody-nya mungkin keluar, tetapi tidak maksimal. Nah, antibody kan juga ada waktunya. Tidak sepanjang masa antibody itu ada pada diri orang itu. Dia akan menurun pada masa tertentu. Beberapa penelitian nyatakan seperti itu. Sehingga kondisi pada saat nanti, kira-kira di bulan Desember, karena kita melihat kemarin vaksinasi itu di puncak kira-kira sekitar enam bulan yang lalu, itu pada kondisi yang turun. Kalau kita tidak menggunakan protokol yang kuat, 3M tadi, tidak melakukan 3T dengan baik, maka ya kemungkinan terjadi pasti akan besar. Makanya tidak bisa dilepaskan antara 3M, 3T, vaksinasi, dan berdoa. Ya, oke. Baik, saya mau menyapa ada Pak Petrus di Sunter, Jakarta Utara via telepon. Yang lain bisa sampaikan juga pertanyaan via SMS OEA 081-180-6543 atau pertanyaan bisa Anda layangkan juga di media sosial Sinta, ada di Twitter kami live juga, YouTube maupun di Facebook. Pak Petrus, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Bapak-Bapak Narasumber. Ya, selamat pagi. Silahkan Pak Petrus. Apa yang ingin ditanyakan Pak? Jadi gini, saya lihat ini sepertinya sudah eforia Pak. Eforia, ya jadi kalau masyarakat saya pikir ya sepertinya merasa bahwa sudah terbebas gitu loh. Ini saya ambil contoh ya. Saya semalam singgah di salah satu minimarket yang cukup besar. Jadi bukan minimarket kecil, yang besar Pak. Itu, pengunjungnya itu sudah keluar masuk tanpa masker. Di depan pintunya itu tertempel, wajib masker. Tapi, tapi nggak dibaca dan nggak dilakukan. Cuma tempelan aja jadinya. Dan tidak dilakukan. Dan pegawainya pun hanya saya tegur, hanya bisa, hanya bisa bilang, habis gimana Pak? Kita tanya, katanya maskernya lupa. Akhirnya saya panggil apa penanggung jawabnya. Mas, Mas baca nggak ini di pintu mas apa? Ya wajib masker. Kenapa mas biarin orang keluar masuk tanpa masker? Saya bilang. Ya saya bilang, saya, Anda, ini sama-sama kita sadgas. Ya jadi sadgas tapi nggak resmi gitu loh. Jadi Anda kalau biarkan ini, kalau Anda masih biarkan besok saya akan laporkan, saya bilang. Jadi, jadi sekarang terjadi eforia. Ya jadi seakan-akan COVID sudah lewat. Itu keluar masuk yang, saya kadang-kadang mungkin makumin mereka mungkin kurang berani. Karena jujur ngomong, yang keluar masuk tanpa masker, ya istilahnya mereka pekerja, yang keluar masuk itu ya mungkin warga-warga sekitar yang dari, atau kuli-kuli bangunan ya. Ya, yang istilahnya, ya semua tanpa masker Pak. Ada yang sambil batuk-batuk lagi di dalam gitu loh. Aduh. Jadi saya bilang, ya selain harapan dari masyarakat harus waspada, ya tolong dong dari pemerintah juga satgasnya jangan kendor gitu loh. Belum saatnya lah kita, kita, kita bereforia gitu loh. Ya. Baik. Jadi, jadi mungkin masukkan buat pemerintah belum saatnya, belum saatnya juga dikendorkan pekerja-pekerjaan satgasnya gitu loh. Harus tetap ketat gitu loh. Jadi selain dari masyarakat, saya minta dari, dari pihak pemerintahnya busi tegas, kontrol di, di sentral-sentral bisnis Pak. di kafe, di kafe, di minimarket, minimarket, di momo, di supermarket, tolong dikontrol ketat gitu loh. Ini, ini, ini saya kaget, jujur-jujur kaget. Itu benar-benar keluar masuk-keluar masuk tanpa masker dan minimarket biasanya rata-rata-rata kan ada ATM kan. Mereka ambil di ATM tanpa masker, ya tanpa masker sambil ada yang batuk-batuk gitu loh. Ya jadi mungkin dari pemerintah mesti tegas ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus di Sunter, Jakarta Utara. Ini salah satu potret bagaimana masyarakat ya yang peduli. Nanti ditanggapi Pak Haryadi dan juga Pak Kusmedi kita akan jeda terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan via WA silahkan di 081-180-6543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 Apa sih yang dicari kalau kita lagi mau cari rumah di selatan Jakarta? Zaman sekarang begitu banyak penawaran cari hunian dan semua memiliki kelebihan masing-masing. Lalu apa aja indikasi bahwa perumahan itu cocok buat kita? Apalagi kita tahu bahwa manusia pada umumnya memerlukan ruangan-ruangan yang luas baik itu ruangan terbuka maupun ruangan dalam hunian. Nggak kebayangkan kalau mesti mengeluarkan uang banyak untuk ruangan-ruangan sempit selain itu kita butuh hunian yang punya banyak akses menuju pusat kegiatan. Kita butuh hunian yang lengkap fasilitas utamanya seperti sekolah-sekolah berkelas internasional, sarana ibadah seperti masjid raya dan gereja-gereja, lingkungan yang asli dan adem. Ada nggak hunian seperti ini? Ternyata ada. Telaga Kahuripan adalah hunian berkonsep risor yang memiliki rumah-rumah yang didesain dengan arsitek ternama dengan luasan bangunan yang cukup luas dengan harga terjangkau dan punya akses ke tol desari sehingga waktu tempuh ke Sibidi Jaksel hanya lima belasan menit. Di dalam lingkungan Telaga Kahuripan sudah ada dua sekolah besar dengan standar pendidikan yang tinggi yaitu Marsudirini dan Madania. Telaga Kahuripan juga merupakan hunian yang sudah lengkap sarana ibadahnya dengan adanya ibadah Masjid Raya Telaga Kahuripan dan Gereja GPIB. Selain itu Telaga Kahuripan memiliki banyak danau-danau indah dan teman-teman yang luas. Buat yang penasaran dengan Telaga Kahuripan yuk kepoin aja website-nya di telagakahuripan.co.id atau IG-nya di telaga underscore kahuripan atau weekend ini datangin aja kawasannya dan nikmati alam segarnya apalagi saat ini mereka mau launching tipe-tipe baru dengan promo aset tiap kamar smart home smart door CCTV kanopi carport kaca pembatas shower dan diskon 5 juta untuk BF. Tunggu apa lagi? Yuk buruin kepoin telaga Kahuripan diskon 50% untuk booking fee. Pendengar di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti justru kita perlu lebih kuat melakukannya promosikan segala produk kegiatan atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi pas untuk bisnis kita beriklan hubungi tim sales El Shinta di 081-180-6543 atau 021-586-9000 dan email marketing at elshinta.com jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita Vaksinasi dan protokol kesehatan sangat menentukan dalam pengendalian COVID-19 dua narasumber kami tadi sepakat tentang hal itu dan saya masih bersama dengan Pak Kusmedi serta Pak Haryadi Wibisono kita lanjutkan perbincangannya selain tadi ada Pak Petrus di Sunter Jakarta Utara Pak Haryadi dan juga Pak Kusmedi ada penelpon lainnya Pak Effendi di Alam Sutra Halo Pak Effendi selamat pagi selamat pagi Mas Virio dengan Beri Pak Pak Beri maaf mas Viri suaranya mirip mirip-mirip ya sama semua emang penyiar El Shinta mirip-mirip suaranya selamat pagi Pak Aratuk benar ya saya sependapat dengan Pak Petrus gitu ya memang ini ini persis ya persis Poli Satgas itu atau pemerintah despertis polisi lalu lintas jadi pilih-pilih sasaran gitu ya jadi saya sering memegokin gitu misalnya saya ke mall nih ke mall di Alam Sutadal di Timbud gitu ya kan kalau masuk kita mesti pakai bakut itu ada beberapa orang tertentu itu nyelonong aja sama satap ini berarti Satgas di institusinya Pak ya di masing-masing tempat ya jadi itu kemudian kalau kita tegor itu kita bisa berantem loh karena dia bisa mapanya mendelik-mendelik yang melanggar itu saya menggokin juga di ini ya di S.A.T.W.R. ada bapak-bapak sengaja dibuka maskernya itu saya kasih tau pegawai tolong dong itu ditegor pakai maskernya oh dia ini ngoles.com dia dengan wajahnya yang nggak suka gitu ya jadi ini masalahnya karakter karakter bangsa Indonesia nih ya karakter masyarakat gitu ya tapi kalau orang Indonesia dilepasin dilepasin nih dilepasin sekali lagi tiga kali dilepasin di Singapura atau dilepasin di Australia pasti dia akan tunduk kenapa? karena hukum di Indonesia terlalu banyak tapi nggak digalamin nggak diterapin jadi cuma ditulis di atas kertas undang-undangnya kebanyakan akhirnya aparatnya kebingungan mau nerapinnya gitu jadi kalau di luar negeri kan nggak ada cerita nggak ada cerita siapa yang melakukan yang penting apa yang kau lakukan itu hukum berlaku terima kasih baik terima kasih Pak Effendi lalu ada Pak Andreas di Bekasi halo selamat pagi Radio El Sinta selamat pagi Pak Beri selamat pagi Pak Andreas boleh dong Pak dimatiin dulu nih atau jangan pakai loudspeaker supaya nggak bergema atau agak feedback suaranya Pak Andreas ya Pak Beri kalau pengamat saya lihat setiap hari saya pakai masker satu hari itu 24 jam kecuali saya makan dan saya mandi kalau tidur saya pakai masker karena saya punya aktivitas paling tinggi selalu ke Indonesia Timur ya top punya Pak Andreas kalau ada pesawat itu dalam pesawat orang sudah tidak ada yang pakai masker sudah tidak benar semua terus kalau rumah sakit swasta di Karawang itu sudah tidak ada lagi yang pakai masker saya menurut saya Pak ini kasusnya sudah tinggi cuma belum ada yang tes PCR sudah tidak berlaku protokol kesehatan juga sudah lihat di maaf saya tinggal di daerah elitik kota Bekasi Sumarekrop RT RW nya juga nggak ada pakai masker anggap saja itu sudah lagu lama mereka anggap tetapi saya punya prinsip selama covid masih ada maupun tidak ada tetap saya pakai masker ini terbaik bagus ini harus ditularkan ke yang lain juga ya Pak Andreas terima kasih Pak Andreas selamat pagi Pak Kusmedi bagaimana ini Pak ternyata ya mungkin perlu dibentuk atau dikedepankan lagi adanya satgas-satgas di lingkungan masing-masing ya atau institusi kalau tadi Pak Petrus misalkan di minimarket ada satgas-nya juga ya internal lah yang saling mengingatkan termasuk tadi Pak Effendi di Alam Sutra juga dan Pak Andreas silahkan mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Pak Kusmedi sebelum nanti saya kembali ke Pak Ariyadi iya terima kasih jadi Bapak pemirsa sekalian sebenarnya kami sudah merubah merubah tataran satgas di lingkungan di lingkungan lurah RTRW kita lakukan latihan kepada lurah dan RTRW bagaimana menangani COVID itu karena kami sadar bahwa tidak mungkin satgas akan bisa menyelesaikan itu sendiri kalau kita dibiarkan sendirian partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan sekali dan tidak mungkin negara itu harus melakukan pembiayaan yang besar hanya untuk masalah-masalahnya semacam itu kami sudah mencoba memang sudah waktunya kita melakukan lagi penegasan kepada RTRW kemudian kepada lurah bagaimana mengingatkan masyarakatnya untuk hal-hal yang semacam itu kalau protokol sudah dibikin selengkap mungkin satu contoh misalnya kayak PON kemarin protokolnya sangat ketat sudah semuanya dicoba berkali-kali dicoba berkali-kali disimulasi seperti itu tetapi ketika ada satu titik lemah dimana apa namanya kedisiplinan itu dilanggar maka terjadilah hal-hal yang semacam itu dan kita pun sebenarnya di COVID-19 ini cukup cukup tegas protokolnya dan cukup bagus namun kembali lagi jadi sama sajalah seperti ketika dulu orang dipaksa untuk menggunakan helm kan sampai sekarang pun belum selesai menyelesaikannya apa bedanya dengan masker semacam itu mau ke minimarket bawa motor aja gak pakai helm padahal jalanannya jalan besar banyak kendaraan ada potensi kecelakaan di sana masker juga gitu ya betul itu saya jadi sering kalau sedang diajak bicara dengan TV atau radio saya sampaikan tadi yang saya sampaikan kalau kita sudah berani menegur orang yang menaruh masker di dagu untuk dikembalikan mulut dan hidungnya nah itu perubahan tadi yang disebut Pak Aryadi new normal atau hidup dengan COVID itu sudah bisa terjadi itu yang tujuan akhirnya harusnya itu maka sebenarnya fasilitas-fasilitas seperti RT RW di lingkungan terkecil itu kemudian toa yang di atas masjid-masjid itu harusnya selalu mengingatkan apa namanya mal-mal itu selalu mengingatkan kepada masyarakat pakai masker pakai masker di apa di restoran-restoran di kafe di mana itu wajib dibuatkan hal yang semacam itu jadi saya sih berharap ada peraturan yang itu untuk selalu mengumumkan katakan setiap setengah jam entah satu jam enggak apa-apa lah COVID-nya berisik dulu yang penting perilakunya mau berubah terhadap itu baik Pak Aryadi apa yang diharapkan Pak Aryadi tadi new norm norma baru norma bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dari cerita tiga orang pendengar via telepon tadi menunjukkan norma ini belum betul-betul berjalan Pak betul ya saya kalau di suatu lingkungan katakanlah 40% atau 50% orangnya memiliki cara pandang seperti Pak Petrus Pak Effendi dan Pak Andre tadi saya kira norma baru tadi akan lebih bisa diseberluaskan tapi memang tantangan kita saya kadang-kadang merasa dari saat gas ini sudah jatuh bangun berdarah-darah tetapi kadang-kadang pelaksanaan di lapangan itu dari tingkat pelaksana itu kemampuan untuk memonitor pelaksanaan itu sering memiliki kendala contoh di mal tadi di mal tadi petugasnya merasa dia tidak memiliki kemampuan dia tidak merasa tidak memiliki otoritas padahal dia punya otoritas ya padahal kan tugasnya Pak jadi mindsetnya adalah kalau dulu ada ada sebutan customer adalah raja sekarang ini customer belum bukan raja customer bisa ancaman jadi kalau customer tidak mengikuti aturan bisnis saya bisa ambruk nah ini yang harus mindsetnya secara pandangnya harus berubah customer bisa menyebabkan ancaman jadi kalau customer tidak mengikuti peraturan bisnis saya akan hancur jadi kalau Anda tidak mengikuti peraturan mohon maaf Anda tidak bisa masuk ke bisnis saya ini yang mestinya bisa dibangun tapi saya setuju dengan Pak Kusmeti tadi orang pakai helm saja perlu berapa tahun orang dilarang merokok di tempat umum itu saja sampai sekarang seperti apa kita punya dua generasi lebih untuk mengajak orang berak di WC tapi ternyata kita masih memiliki orang-orang yang tidak berak di WC jadi norma itu adalah perilaku dan perilaku itu memang perlu waktu lama sementara perilakunya belum berubah law enforcementnya memang harus lebih tegas untuk itu petugas tadi pendilegasian dari Satgas mestinya jelas tapi apakah pendilegasian tadi dilaksanakan ini menjadi tantangan kita semua karena tidak mungkin level Satgas di tingkat pusat turun sampai ke kecamatan sampai ke kelurahan tetapi pemantauannya adalah semacam itu saya minggu lalu melakukan perjalanan melalui tol Cipali rest area penuh mau sholat susah mau parkir susah dan orang tidak pakai masker sehingga saya lebih baik tidak turun dari mobil ya kan beli minuman minum di mobil sholatnya nunggu antrean tapi lama sekali karena untuk bisa sholat perlu antre di depan masjid yang masjidnya penuh kira-kira gambarnya seperti itu baik kita jeda kembali nanti kita akan bahas juga mengenai sejumlah penyesuaian yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah PPKM sudah mulai diturunkan di levelnya ya di sejumlah wilayah bahkan hari ini tadi kita sempat singgung di awal 14 Oktober 2021 Bali sudah mulai membuka flight dari luar negeri untuk 19 negara bisa langsung ke Bali untuk para wisatawannya nah apakah dengan kondisi tadi belum seluruhnya masyarakat di Indonesia menerapkan protokol kesehatan ada baiknya sejumlah penyesuaian ini tidak dilakukan nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 mau mulai usaha tapi belum nemu yang pas coba berasing dulu ah komersial kekinian berlokasi strategis wah ideal nih kayaknya Scarlet Commercial cek videonya ah Scarlet Commercial Sumarekon Bekasi ruang usaha tiga lantai dilengkapi teras depan dan outdoor sky teras yang luas konsepnya kekinian dan adaptif ukuran jendela dan bukaan lebar memaksimalkan cahaya alami dan sirkulasi udara mau ruang ber AC atau ruang terbuka bisa lokasinya strategis dengan double loaded parking semua unit menghadap jalan utama yang sudah ramai Scarlet Commercial harga mulai 2,6 emat dikasih insentif usaha 72 jutaan lagi more info 021-886-6666 021-886-6666 unit terbatas jangan sampai kehabisan wah ini dia yang aku cari langsung telfon ah apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat begitu lagi ayo semua bilang pendengar kangen dengan sosok yang selalu menjadi taladan dan inspirasi karena keberanian dan kejujurannya 14 Oktober 2021 merupakan milat ke 100 tahun Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso Kapolri legendaris yang pernah menjadi bagian dari Radio El Sinta tersebut akan hadir kembali dalam program Talk Highlight edisi spesial 100 tahun Hugeng teladan dan inspirasinya pada hari Kamis 14 Oktober 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama istri almarhum Hugeng Meriati Hugeng Putra almarhum Hugeng Aditya S. Hugeng dan juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Kepolisian Republik Indonesia dan juga mantan kabar Skrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi 100 tahun Hugeng teladan dan inspirasinya hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 Terima kasih untuk Anda netizen dan juga pendengar yang sudah menyampaikan komentar pagi hari ini dalam Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 Vaksinasi dan protokol kesehatan sangat menentukan dalam pengendalian COVID-19 Di antaranya ada Pak Eri di Bandung yang mengucap syukur kalau di masjid-masjid sudah 25% yang menggunakan masker tapi harusnya 100% ya Pak Eri jangan hanya 25% saja ada Pak Haryadi juga via WA masyarakat Indonesia saat ini lebih banyak yang punya keyakinan spiritual Pak bahwasannya pandemi ini sudah nggak ada nyatanya berdasarkan fakta dan realitas secara umum di lapangan di kampung dan di kota suasana kehidupannya seperti sudah normal semoga semuanya aman COVID-nya bisa segera berakhir ada Pak Naomi juga di Pamulang tidak percaya kalau COVID-19 di Indonesia sudah turun di Tangsel tidak pernah ada PSBB, PPKM dan sebagainya orang lalu-lalang tanpa masker coba lihat TKL di Pamulang Permai tidak ada yang menggunakan masker anehnya orang kok masih ada yang mau beli mau beli makanan kalau pedagangnya nggak pakai masker akhirnya saya nggak jadi lalu ada Pak Theo di Surabaya via telepon ya halo Pak Theo selamat pagi selamat pagi Pak Theo silahkan Pak Theo iya saya mendengar dari tadi belum ada solusi titik yang bisa dipakai ya masih terjebak pada ya itu tergantung itu tergantung jadi dimana Pak Theo solusinya Pak emang masalahnya di situ jadi menurut saya saya tidak berbicara teknis saya berbicara yang strategis solusinya juga tidak sederhana kalau kita bicara masalah melawan kekuatan covid yang sempurna itu cara penularannya itu dikaitkan dengan apa manusia kita fungsi sosial manusia kita yang tidak soliter itu ya anggel susah ya Pak kita setiap hari harus interaksi sama orang kegiatan sosial terus ya Pak itu berjuta-juta yang sudah diratut wujudnya kegiatannya itu bukan hanya 10-20 itu sudah terjalin 20 abad lebih berarti kalau macam-macam itu jadi kalau kita miniaturkan kecil kemarin yang di pon Papua saja jebol yang di stadion Juventus itu jebol apalagi sekarang mereka juga sudah buyar-buyaran jadi toh kalau kita nanti eh maaf ini saya bukan mengecilkan semuanya ya kalau kita disini sembuh tapi sementara di planet lain yang satu planet ini masih ada ya samimawan gitu ya sebentar lagi karena kekuatan menolarnya seperti itu jadi menurut saya yang melawan kodrat apa fungsi sosial tetap dilaksanakan tetapi jangan terlalu ditumpukan disitu kegiatan-kegiatan yang global yang sangat represif represif dalam artian tidak menekan manusia tetapi secara kolegial misalnya vaksin atau kalau perlu penemuan obat segera obat yang menghambat katakanlah kalau bukan obat untuk membunuh obat yang menghambat pertumbuhan sehingga seperti diperlakukan seperti influenza bisa memperlakukan seperti itu itu harus juga digiatkan sempurna yang terakhir ya penemuan obat kalau bisa jadi ini juga harus dilombakan kok gak duncar dilombakan para teknokrat itu para ilmuwan itu berlomba-lomba untuk menemukan ini kalau kita hanya melawan kodra tadi yang mengatur atau merubah track fungsi sosial yang sudah dirajut jutaan 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 tadi gimana mau bisa menghelm aja yang kecil variablenya itu 20 tahun gak selesai jadi ini dikaitkan dengan korban yang juga berpacu berpacu dengan korban jadi menurut saya yang tadi aja digalakkan yang saya omongkan tadi oke terima kasih Pak Theo di Surabaya lalu Pak Syarial di Medan Sumatera Utara halo Pak Syarial ya selamat pagi hal cinta selamat pagi Pak silahkan Pak selamat pagi para narasumber begini soal vaksin masih membingungkan ahli-ahli kesehatan bilang kalau udah divaksin dua kali kalau sampai kena dampaknya cuman ringan-ringan saja lima dokter dari bangkalan udah dua kali divaksin kena juga mati juga apa kematiannya itu cuman dianggap ringan-ringan saja gitu aja makasih baik terima kasih Pak Syarial di Medan Sumatera Utara silahkan Pak Haryadi Wibisono bisa menanggapi terlebih dahulu nanti disampaikan juga oleh Pak Kusmedi baik pertama saya berterima kasih dengan komentar dari Bapak-Bapak tadi yang memang kita setuju bahwa intinya adalah virus itu harus dilawan dari segi bagaimana memutus rantai penularan jadi mencegah supaya tidak tertular kemudian yang aspek yang kedua adalah bagaimana mengobati orang yang sudah terlanjur tertular karena dua ukuran itu secara epidemiologi memang dua itu case finding dan case holding dua-duanya punya indikator sukses dengan upaya yang dilakukan sekarang ini upayanya adalah pertama meningkatkan kekebalan dengan vaksinasi tadi sudah diceritakan dengan panjang dua dosis ada efek antibody yang bervariasi antara orang kemudian ini nanti secara spesifik akan menanggapi Pak Sahrial kasus dikatakan efektif itu tidak berarti kasuistis pasti ada karena kita tidak tahu seseorang yang divaksin itu kapan dia sakit karena perlu waktu antara dua minggu sampai dia memiliki kekebalan yang optimal setelah divaksinasi jadi kalau hari ini divaksinasi lalu besok saya terpapar tentu saja masih mungkin itu karena pembentukan antibody tadi memerlukan waktu vaksin tidak seperti kita makan cabai langsung kita dapat pedasnya ya Pak betul nah ini yang masyarakat sering rancu dalam hal ini seakan-akan kalau sudah divaksinasi jadi iron man kebal semuanya itu pun tidak jadi kalau sudah divaksinasi memiliki kekebalan tadi disampaikan dokter kemedia jadi kalau sakit maka dia relatif ringan itu pun tidak seratus persen pasti ada kasus-kasus tertutupi yang barangkali tidak seperti itu namun statistik mengatakan tingkat efektivitas vaksin tadi cukup tinggi nah kembali pada masalah komponen yang kedua yang tidak bisa dibisahkan dan tidak bisa digantikan adalah protokol kesehatan tadi protokol kesehatan itu menyangkut perilaku dan persepsi kalau persepsinya adalah merasa diatur merasa diperintah merasa dikurangi kebebasan yang terjadi adalah perlawanan tapi kalau protokol kesehatan itu dalam rangka melindungi diri sendiri maka yang terjadi adalah semacam penerimaan terhadap tadi dan patuh bapak-bapak tadi mengatakan menunjukkan bahwa beliau-beliau itu menerima bahwa protokol kesehatan bagian dari perlindungan tapi mungkin tidak semua masyarakat sudah sampai pada tataran itu saya setuju pemerintah tidak boleh berhenti untuk memasarkan tadi sementara barangkali di satu tempat perlu ada law enforcement law enforcement ini penting karena tanpa law enforcement merasa wah tidak ada polisi helmnya dicopot padahal helm tadi untuk melindungi kepala seperti yang pecah bukan karena polisi sama dengan protokol kesehatan tadi dan ini kembali saya ingin mengajak para penyelenggara bisnis tadi ikut membantu pemerintah pemerintah sudah mencoba membuka peluang untuk mulai berbisnis tidak bisa optimal tentunya tidak seperti sebelum ada COVID tadi begitu bebas ada syarat new norm norma baru norma baru membuka bisnis norma baru membuka restoran adalah tolong jangan banyak-banyak yang datang satu meja hanya sekian orang kalau tanpa masker tolong pakai masker dulu kenapa begitu karena Anda mengancam bisnis saya jadi cara pandang ini memang harus berubah bukan Anda pakai masker karena ada satgas Anda pakai masker karena diperintah Anda pakai masker kalau tidak pakai masker mengancam bisnis saya tadi disinggung mengenai kedatangan turis turis itu datang kita lihat iklan itu kan ada S dan K syarat dan ketentuan jadi syarat orang masuk ke Indonesia dia juga harus tidak boleh membawa faktor risiko harus divaksinasi ketentuannya apa karantina harus patuh dan kita semua harus ikut mensukseskan syarat dan ketentuan tadi bukan karena alasan wah karena bisnis saya ini terseok-seok orang tidak pakai masker juga bolehlah beli nanti dulu karena besok pagi bisnisnya bisa tutup bisnisnya karyanya tertulat jadi kembali norma baru ini harus disadari sebagai upaya proteksi kita semua pemerintah membuat aturan tapi pemerintah berdanggung jawab untuk bagaimana aturan tadi diterima jadi advokasi pada masyarakat ini menjadi penting sekali peranan tokoh-tokoh masyarakat peranan radio ini juga penting sekali untuk mensosialisakan konsep-konsep norma baru tadi begitu pendapat saya baik bagaimana Pak Kusmedi sangat setuju sekali dengan Pak Ariyadi terhadap Pak Ibu jadi memang sulit ya kita ini mensosialisasikan sesuatu yang baik ketika pemerintah memberikan sebuah tata yang baik untuk diikuti oleh masyarakat orang teriak-teriak pulak-pulak PSBB pulak-pulak PSBB kapan kita buka malnya kapan kita usaha kapan ini tapi ketika kita memberikan penyelamatan terhadap tatanan untuk bagaimana membuka itu supaya aman semuanya di teranggar terhadap itu pelajaran ketika awal-awal bulan tahun 2021 ini kan ketika itu sudah mulai turun randai walaupun kita masih curiga kenapa nilai randainya tiba-tiba varian D muncul akhirnya varian delta muncul meningkat terus semua rumah sakit kelabakan terhadap itu kematian sangat tinggi terhadap hal tersebut itu tidak menjadi pelajaran buat masyarakat kita ternyata ini dampaknya kalau kita tidak mengikuti protokol nah sekarang kembali melandai nanti kalau mereka tidak mengikuti protokol dengan benar terjadi lagi seperti itu berikut lagi terhadap hal itu tapi coba deh mas saya memperhatikan dari sisi rumah sakit pertama dari sisi saya sendiri dulu sering saya kalau tidak batuk-batuk atau pilek seperti itu sekarang tidak nakal satu karena pakai masker ya Pak sama Pak saya juga seperti itu Pak ada sesuatu yang berubah di situ satu kemudian coba perhatikan rumah sakit rumah sakit itu sudah hampir kosong lah pasien-pasien yang covid berubah ke sana dan sebagainya rumah sakit sudah berusaha bagaimana caranya meyakinkan masyarakat bahwa rumah sakit itu aman terhadap orang yang datang tetapi orang yang datang ke rumah sakit kecil masih sangat sedikit artinya banyak loh atas kejadian ini mungkin ya saya masih berasumsi saya tidak perlu mempunyai data yang benar tapi ini asumsi saya orang makannya jadi benar dia makan di rumah tidak makan jaga kesehatan ya makan makanan bergizi olahraga gitu ya Pak betul orangnya jadi sehat terhadap itu ini yang gak di gak diperhatikan dari sisi yang gitu oleh banyak orang ternyata dengan adanya covid kemudian pola hidup kita menjadi benar kita pulang dari luar pulang ke rumah kita mandi dulu yang biasanya dulu mandi aja mungkin gak sempat cuci tangan juga gak sempat sekarang harus cuci tangan menggunakan masker yang bagus bajunya dikumpulkan kemudian dicuci dengan baik itu polanya berubah saya melihatnya seperti itu sehingga harusnya itu menjadi sebuah pelajaran juga pada masyarakat bahwa ini loh yang kalian rasakan dan mungkin sekarang orang berteriak-teriak contoh misalnya PHK yang tadinya jadi pegawai perusahaan atau apa dan sebagainya karena PHK dia terpaksa kemudian jual makanan kesana-kesini akhirnya dia jadi usaha sendiri bukan lagi jadi pegawai orang itu kan perubahan-perubahan yang masyarakat tidak tahu mungkin kita juga perlu mungkin mengekspos hal-hal seperti itu sehingga masyarakat juga sadar bahwa semua semua yang diberikan Allah kepada kita itu tidak ada yang tidak bermanfaat oke baik kita jeda kembali nanti kita akan bahas sesi terakhir ya berbagai hal lainnya terutama soal cakupan vaksinasi apakah sudah cukup saat ini cakupan vaksinasi untuk memproteksi Indonesia kita akan bahas setelah yang berikut ini radio talk bersama satgas penanganan covid-19 ingat kan cerita aku masak barang mertua waktu itu sayang kemarin kamu kompak loh sama mama waktu masak benar-benar menantu idaman kamu itu komentar suamiku so klaster Carson dari Sumarekonserpong memang the best lingkungan asri desainnya modern membuat setiap space jadi luas dan punya cerita tersendiri nah yang berjasa bikin bonding aku dan suami makin kuat betah ngobrol berlama-lama urusan bisnis sampai hati ya teras rumah dan tiap unit klaster Carson dilengkapi CCTV indoor dan outdoor plus smart home system yang jadi hero saat kami keluar kota so harga unit klaster Carson 2,5 miliar jadi worth it banget ya hubungi ya marketing 021-5421-0008 atau whatsapp ke 0811-1409-008 Sumarekonserpong Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 kita sudah di sesi akhir sekarang saya ingin membahas tentang klasio vaksinasi saat ini Pak Haryadi apakah sudah cukup sebetulnya untuk mengamankan masyarakat kita dari penularan COVID-19 Halo Pak Haryadi ya sebentar tadi saya mute secara umum yang namanya vaksinasi memberikan dampak komunitas itu kalau cakupannya di atas 80% saya bicara di imunisasi dasar buat bayi itu adalah syaratnya adalah yang namanya imunisasi dasar itu lengkap 80% cakupannya dulu ada di sebut UCI hampir semua jenis vaksin itu dikatakan memberikan dampak kalau dia memiliki tingkat kekebalan yang tinggi cakupan yang tinggi nah sekarang kita melihat bagaimana dengan vaksinasi COVID-19 vaksinasi COVID-19 ini sekarang memang sedang di genjot besar-besaran faktanya adalah dari 200 sekian juta yang harus divaksin dosis pertama sekitar 150 juta dosis keduanya sekitar 50% dari dari itu tadi jadi artinya kalau kita berharap kekebalan itu terbentuk optimal setelah dua dosis maka yang dipakai hitungan adalah dosis kedua dan dosis kedua sekarang ini baru 50% yang seharusnya adalah setidaknya 70% sampai 80% kalau kita ingin mengendaki herd immunity maka di suatu wilayah yang terbatas bukan Indonesia itu minimal adalah 70% tapi herd immunity tidak berarti bahwa 70% seluruh Indonesia karena ini variasinya antar 514 kabupaten tinggi sekali jadi kalau saya katakan cakupan vaksinasi sekarang ini memang harus terus dikenyot supaya kita memiliki tingkat kekebalan yang optimal bagi masyarakat walaupun ternyata kita juga memiliki sejumlah penyintas dimana penyintas tadi juga memiliki kekebalan persoalannya adalah kekebalan seorang penyintas tidak bisa diukur ada tes serologi itu pun hanya sesaat berapa lama dia berdahan juga tidak tahu sedangkan vaksin sudah ada studi yang lebih terstruktur vaksin memiliki tingkat kekebalan berapa lama dan itu pun sekarang sedang dikaji berapa lama antibody itu akan berdahan setelah dosis kedua ini yang harus menjadi patokan kita tapi secara programatik nomor satu bagaimana kita segera mengenjot cakupan vaksinasi dosis kedua ini secepat mungkin usulan saya adalah dekatkan pelayanan dan ini sudah terjadi sekarang membuka gere-gere vaksinasi di berbagai tempat menjadi semangat ataupun minat masyarakat pun sekarang sudah berubah dulunya ngopi-opi orang curug vaksinasi itu susah sekarang orang malah ngantri kepingin divaksin jadi dimannya meningkat nah demand meningkat tanpa diikuti supply yang memadai bisa jadi bumerang jadi antara demand dan supply ini harus sesuai dan itu terjadi didekatkan kepada kelompok-kelompok masyarakat intinya harus segera ditingkatkan lebih ditingkatkan dari yang sekarang begitu nah pak kaitannya dengan masa karantina kita tahu sekarang atau hari ini tempatnya Bali sudah mulai dibuka untuk wisatawan atau turis asing karantinanya kan dari 8 diperpendek jadi 5 apakah ini merupakan satu hal yang tepat Pak Hari Adi saya harus mengatakan itu sangat tidak tepat karena karantina secara epidemiologi harus 2 kali masa inkubasi dimana masa inkubasi antara seminggu sampai 14 hari kita ambil tengahnya sekitar 10 hari oke lalu diambil 8 hari jadi 8 hari itu sudah courting dari yang 10 hari sekarang mau di courting lagi saya merasa dasarnya dari mana jadi kita harus mempertimbangkan betul-betul masa karantina tadi karena masa karantina yang tidak diterapkan dengan benar dengan mengperhitungkan masa inkubasi maka itu berisiko saya baca di koran Menteri Perekrah menggunakan kriteria epidemiologi tapi menurut saya kriteria epidemiologi 8 hari sampai 14 hari ambil tengahnya 10 hari tapi kalau misalnya sekarang mau diterapkan 8 hari kami pun merasa 8 hari itu kurang cukup tapi kalau diturunkan lagi wah ini berbahaya begitu pendapat saya baik oke sebagai penutup Pak Kusmedi kaitannya dengan perbincangan kita hari ini betapa pentingnya vaksinasi dan juga protokol kesehatan dalam pengendalian COVID-19 ada hal lain mungkin yang disampaikan oleh Pak Kusmedi Pak silahkan Pak Kusmedi baik terima kasih jadi kita sama tahu bahwa virus itu apabila masuk ke dalam tubuh kita ketika tubuh kita itu kuat dayatan tubuh kita antibody kita kuat maka virus itu tidak menjadi membuat kita sakit artinya dia akan mati dengan sendirinya vaksinasi adalah obat untuk memancing agar antibody yang dibentuk oleh tubuh kita itu terbentuk selain itu penguatan dayatan tubuh bisa melalui cara hidup yang sering istirahat bagus kemudian menggunakan proteksi tadi dengan bagus supaya virus tidak masuk menempel pada tubuh kita kemudian makanan yang bagus tentunya kisi yang bagus akan membuat kaitan tubuh kita kuat olahraga jangan dilupakan selalu senantiasa berolahraga agar kita tuh kadang-kadang tadi pergi ke supermarket jaraknya 100 meter aja kita pakai itu masih padahal harusnya bisa jalan kaki jauh terhadap itu semuanya jadi semua faktor itu yang paling penting bagaimana dayatan tubuh kita itu bisa terbentuk kemudian kembali kepada kepentingan misalnya saya mau ke mal apa sih keperluan saya oh saya cuma mau duduk-duduk ngobrol sama teman-teman itu penting gak buat kita faktor risikonya mana yang lebih tinggi keuntungan itu atau kita tertular penyakit kalau kita mau ngobrol sekarang kita ngobrol aja bisa via zoom bisa via Apple itu yang harus dipikirkan demikian juga dengan rapat-rapat apakah rapat perlu kita berkumpul kalau tidak kenapa kita tidak menggunakan mobilnya seperti itu jadi perubahan dari semua hal itu harus membuat masyarakat itu kemudian berpikir dengan cerit sama seperti awalnya vaksin vaksin semua orang ribut bahkan banyak sekali stigma-stigma yang dibuat pakai pakai apa segala bentuk yang dibuat untuk itu tetapi masyarakat akhirnya dicerahkan mereka sadar akhirnya mereka berubah baik Pak Kusmedi pencerahan itulah yang kita hukupkan untuk masyarakat semua oke Pak Riyadi Pak Kusmedi terima kasih untuk waktu dan juga penjelasannya terima kasih juga untuk netizen dimanapun berada sekaligus menutup jumpa kita dalam Radio Talk bersama Satgas Peranganan COVID-19 pagi ini saya Beri Hamzah kita jumpa lagi di Radio Talk episode selanjutnya jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sampai jumpa terima kasih Beri terima kasih Pak Riyadi terima kasih Pak Kusmedi salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh